Oh satu kelas Satu kelas ini ya Satu kelas ini Karena mini-mini Satu kelas Satu kelas Enak 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 selamat menikmati bagus aku aku selamat menikmati 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 Hai takut atau gimana awalnya hari tanam sionnya takut sion-sion dikebona soalnya kapung kona kayak nanti orang yang anjingnya negara laki-sation jaraknya di bumi juga sekolah saya juga merasa bangga bahwa masih ada atau mungkin sebagian besar guru kita mempunyai jiwa seperti itu kita tidak pernah mempermasalahkan bagaimana infrastruktur bagaimana sarana-prasarana yang penting tadi niat untuk mendidik dan mengajar sangat tinggi itu yang saya apresiasi terima kasih dari pantauan kami atau dari evaluasi kami kalau dari segi fasilitas dan ketersediaan ketenagaan sangat mencukupi di SD tersebut kemudian mengenai kejadian seperti kemarin itu inisiatif yang bagus dari dari para guru dan dari dari kepala sekolah untuk menjemput siswa ke SD tersebut kondisi SD tersebut memang dari jumlah siswa sangat sedikit itu dikarenakan SD itu terletak di satu daerah yang pernah mengalami bencana besar longsor sehingga penduduk di sana di evakuasi ke tempat lain sehingga jarak antara SD dengan pemukiman menjarak agak jauh karena pemukiman lama direlokasi ke tempat lain upaya yang dilakukan guru ketika mengidentifikasi ada di satu daerah ada anak yang kemungkinan tidak terlayani oleh sekolah kendalanya jauh kemana-mana inisiatif guru tersebut berdasarkan pemikiran yang penting anak bangsa ini terlayani oleh fasilitas sekolah yang terdekat kebetulan adalah SD tersebut Alhamdulillah saya mempunyai pasukan yang sangat sensitif terhadap lingkungan itu mudah-mudahan ditiru oleh yang lain SD-SD yang lain sekolah-sekolah lain sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau warga negara sesuai dengan undang-undang dasar dapat kelayani kita juga lagi menyisir nih di desa-desa mana di dusun mana yang kemungkinan tidak terlayani oleh sekolah seperti itu mudah-mudahan inisiatif ini bisa menumbuhkan semangat guru-guru lain baik itu yang ada di perkotaan maupun di perdesaan mari kita kembalikan marwah guru itu sebagai tenaga pendidik dan pengajar seperti itu terjadi infrastruktur ini kan jadi salah satu alasan Insya Allah kalau dari infrastruktur sekolah tadi sudah sangat memadai ada pun infrastruktur lain di sekolah-sekolah Insya Allah kami berupaya untuk berkoordinasi begitu juga berkoordinasi dengan dinas begitu juga dengan pemerintahan desa disana kita juga belum mengidentifikasi apakah infrastruktur itu adalah merupakan aset desa atau masih aset Pemkap kita belum memikirkan kesana yang penting dari dinas pendidikan bagaimana kita menyediakan tenaga dan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik untuk melayani warga ini seperti itu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!